Waktu zikir yang paling utama adalah Dari Ba'dah Subuh sampai Matahari Terbit Demikian zikir petang adalah Dari Ba'dah Asar sampai Matahari Terbenam Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Khati Bulkadadi Dalam Kitab Al-Faqih Dan hadis ini Hasan InsyaAllah Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah Setelah sholat subuh sampai Matahari Terbit Itu lebih aku sukai daripada Matahari yang terbit di hari itu Dan aku berzikir, aku duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah Setelah sholat Asar sampai terbenam Matahari Lebih aku sukai daripada Ya ini dan itu Kata Rasulullah SAW Maka dari itu Ini menunjukkan bahwa Waktu berzikir Pagi itu daripada subuh sampai Matahari terbit Namun kalau misalnya kita tidak sempat Entah itu lupa Atau karena banyak kesibukan Bisa kita lakukan setelah Matahari Terbit Ya Sebagaimana patwa sebagian ulama di zaman ini Maka dari itu Maksimalkan Ibu untuk Melakukan dikir-dikir pagi dan petang Di waktunya Nah kalau ngantuk-ngantuk itu Kenapa ya Karena saya bangun jam 3 malam Untuk tahajud Oleh karena itulah Ibu Kalau kita mengikuti tata cara tahajudnya Rasul Insya Allah pada subuh gak ngantuk Bagaimana tata cara tahajudnya Rasul Kata Insya Rasulullah SAW itu bangun di awal Tidur di awal malam Rasulullah SAW tidur di awal malam Setelah sholat Insya langsung tidur Tidak bergadang Kemudian bangun di sepetiga malam Kemudian sholat Lalu tidur lagi di sepetiga malam Baru kemudian bangun subuh Untuk sholat subuh Insya Allah kalau kita melakukan tata cara Ya sholatnya Rasul seperti itu Dan tata cara tidurnya Setelah subuh kita tidak akan ngantuk Kenapa Ibu ngantuk? Karena tidak mengikuti Tata cara tidurnya Rasul mungkin Dan tidak tata cara sholatnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dari jam 3 terus sampai subuh Ibu gak tidur-tidur lagi Oh lah sepasti badan kita Pasti akan lelah Akibatnya apa? Kita malah terluput dari Kebaikan-kebaikan lain yang banyak Ya Makanya Bagi mereka yang ingin Setelah subuh Melanjutkan zikir kepada Allah Seperti yang Rasulullah SAW lakukan Dan ini menjadi sebuah kebiasaan Orang-orang ya salih Ya dari zaman sahabat Tabi'in, tabi'ut tabi'in Ya selalu mereka berdikir Setelah subuh sampai matahari tabid Lakukanlah seperti yang Rasulullah SAW Mencontohkan kepada kita Supaya kita kuat Ya Allahu'ala Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!